Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah haruka sa'id, riva talabah Selamat siang anak-anakku Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab Coba kalian buka bukunya yang ada di halaman 12 Ya pada latihan yang bagian D Di atas ya ada terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia Nah itu jadi materinya sekarang adalah Belajar bareng Ya di sekali lagi menerjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab Ya nomor satu Silahkan diperhatikan Ya Nah ini ada Ingdi Aynani Wa Udhunani Terjemahannya adalah Saya memiliki Ingdi itu artinya saya memiliki Aynani dua mata Wa dan Udhunani dua telinga Ya Sekali lagi Ingdi Aynani Wa Udhunani Terjemahan bebasnya Saya memiliki dua mata dan dua telinga Nomor dua telinga Nomor dua telinga Perhatikan anak-anakku ya Sambil kalian pegang bukunya Lana Lana Yadani Al Yadul Yumna Wal Yadul Yusra Nah Lana ini Lana ini Kami Atau Di sini Kita Ya maaf Lana Kita memiliki Yadani dua tangan Al Yadul Yumna Tangan kanan Wal Yadul Yusra Dan tangan kiri Ya artinya Silahkan disimak Lana Yadani Kita memiliki dua tangan Al Yadul Yumna Tangan kanan Wal Yadul Yusra Dan tangan kiri Lanjutkan dengan nomor tiga Na'kudu Al-Asya Al-Khapi Pata Bilyadil Yumna Na'kudu Nah ini kita mengambil lagi Na'kudu Kita ya Al-Khada Ya'kudu Itu mengambil Jadi Na'kudu Kita mengambil Al-Asya Sesuatu Al-Khapi Pata yang ringan Bilyadil Yumna Dengan tangan kanan Ya Sekali lagi Bapak ulangi Kita Na'kudu Asya Kita mengambil sesuatu Al-Khapi Pata yang ringan Bilyadil Yumna Dengan tangan kanan Ya Kita mengambil sesuatu Yang ringan Dengan tangan kanan Oke Lanjutkan dengan Nomor empatnya Al-Fawaid Al-Fawaid Ini artinya Faidah Atau manfaat Ya Manfaat dari Anggota tubuh Sangat banyak Al-Fawaid Al-Fawaid Manfaat Atau faidah Min Dari A'udha Anggota Adal jisn Tubuh Al-Fawaid Ya Sangat banyak Ya Kemudian Selanjutnya Nomor lima Al-Anfu Lisyami Walpamu Lilkalami Al-Anfu Kita sudah Mengetahui Dan mema' Ya Artinya adalah Hidung Itu untuk Mencium bau Lisyami Al-Anfu Lisyami Hidung untuk Mencium bau Walpamu Dan mulut Itu Lilkalam Untuk berbicara Nah Ini anakku Yang bisa disampaikan Pada materi ini Semoga Bisa dipahami Bisa diulang-ulang Ya Supaya Dibukanya Bukan satu kali saja Sehingga kita Lebih mantap Lebih memaham Dengan materi Pembelajaran Bahasa Arab Mohon maaf Dengan segala Kekurangannya Bilahi topikul al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh